assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel Antonik production pada kesempatan kita kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat pad yang dimana isinya itu mengambil dari style yang sudah ada misal saya ambil style dari dangdut koplo misalkan misalkan dari dangdut koplo ya setelah yang sudah ada coba kita play dulu ya kemudian kita cari di bagian track manakah yang berisi gendangnya karena saya akan mengambil gendangnya ya coba kita solo track di bagian tanda pojok atas kita pilih solo track kemudian di play yang drum berisi tamborin yang perkusi berisi yang perkusi ini berarti berisi gendangnya oke kita ingat-ingat ya berarti di bagian perkusi yang akan kita ambil langkah pertama kita tekan rekor dulu rekor kemudian rekor new pad lalu oke kemudian kita langsung tekan menu ya kita langsung tekan menu tekan menu kemudian pad edit kita geser nih posisi ini dari pet copy geser ke style copy kemudian kita arahkan selek ini kita arahkan kita mau ambil dari setel mana sebagai contoh tadi setel koplo ya kita ambil dari setel koplo oke sudah diarahkan lalu kita exit kemudian tadi yang berisi gendang di bagian perkusi ya yang berisi gendang tadi di bagian perkusi oke sudah menunjuk ke perkusi kemudian ini kita all saja core variation-nya kita all saja ini kita mengambil dari variasi satu ya mengambil dari variasi satu terserah nantinya kalau membuat pet berikutnya kita mau ambil dari variasi dua variasi tiga variasi empat berarti kita tinggal memindahkan ini saja kita tinggal menggeser mau dari bagian mana variasi satu atau dua atau tiga yang mau diambil kemudian from track ini kita arahkan ke perkusi yang berisi gendang tadi kita eksekut yes coba kita exit sekarang kita coba apply oke sudah masuk ya langkah berikutnya ini belum selesai langkah berikutnya kita tekan menu kemudian pad kontrol supaya bisa berjalan terus pada atas ini bagian atas ini pada tulisan one shot ini kita ganti loop tujuannya ketika satu kali tekan pad ini sekali tekan dia akan berputar terus-terus-terus itu tapi kalau one shot ini dia sekali tekan langsung berhenti berarti sekali tekan berhenti sekali tekan berhenti tapi kalau loop dia akan berjalan terus berjalan terus ketika style atau song nya masih berjalan itu tujuannya sehingga kita pilih loop kemudian di bagian sini kita pilih bagian dr saja bagian drum saja tujuannya ketika main transpos dia tidak akan eh berganti nadanya atau ketika kita main akom dia masih tetap di posisi yang sama sehingga dia di posisi drum untuk expression ini kita full saja satu dua tujuh ini adalah volume kekencangan volume maksimal dari pad ini jadi bukan volume ini ya kalau volume ini nanti bisa diatur dari luar tapi kalau ini pengaturan di dalam setelah ini sudah selesai pengaturan ini sudah selesai efek juga nanti bisa diatur di luar ini juga nggak usah kemudian kita bisa langsung save saja di tanda pojok atas ini biasa kemudian write pad write pad kita kasih nama ini kemudian kita ketikan koplo misalkan koplo oke kemudian kita pilih lokasinya mau disimpannya dimana karena ini udah ada kita cari yang kosong nah kita kasih kesini nih ini berarti user 1 program 3 map 5 oke kita oke yes untuk keluarnya kita tekan aja langsung rekor ini yes sekarang kita coba saya ambil eh muter ini dangdut ya misal nah ini dangdut kemudian pada padnya ini saya akan isi tadi di user 1 program 3 program 3 map 5 koplo tadi ya oke kita coba volumenya kurang kenceng kita atur dari sini menu pad switch ini panpotnya di nolkan dulu volume di full oke ininya dinetralkan saja nol semuanya coba masih ada efeknya pad switch lagi efeknya dibuang oke sekarang kita coba mainkan style dangdut kita matikan kita pakai pad oke kita pakai pad yang tadi dia akan mengikuti ya kan dia otomatis akan mengikuti ya dia otomatis akan mengikuti semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton dan barangkali ada pertanyaan kritik saran silahkan ketikan di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan share nya terima kasih wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih